Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, inilah Rikin News untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Masyarakat Sulawesi, Tenggara yang kami hormati, pada hari ini Rabu 8 Juli 2020, kembali ke busugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara, Menterokan. Pertama, kami sampaikan bahwa kasus kita masih terus bertambah. Pada hari ini kita ada penambahan 7 kasus baru, sehingga secara kumulatif kasus kita secara keseluruhan menjadi 494. Kasus sembuh sendiri tetap bertambah sepanjang 2 orang, sehingga menjadi 287 orang. Kasus sembuh tercatat ke 8 orang, dan yang menjalani perawatan, karantina atau isolasi sebanyak 199 orang. Kasus baru sendiri terdiri dari 4 orang, tetap akan dari 2 orang Kabupaten Buton, 1 orang Buton Tengah. Tetapi ini nanti akan diberifikasi lagi, karena ini warga Kabupaten Buton yang berkunjung atau melakukan pekerjaan di Buton Tengah, terdiriifikasi di sana. Sementara terimut sebagai data Buton Tengah, nanti setelah diberifikasi dari kajian surveillance dan epidemiologi, bisa saja berubah data. Kemudian kasus sembuh, Kabupaten Buton Tengah 1 orang, dan Kabupaten Buton Tengah 1 orang, ini dari 14 kasus berkonfirmasi COVID-19 di Belakang Timur adalah pasien terakhir dengan sekirinya Kabupaten Timur, Kabupaten Belakang Timur. Hari ini untuk sementara, dinyatakan tidak ada lagi kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian sekali lagi, dengan pengembangan kasus kita setiap hari, terlihat bahwa penularan dan penyebaran masih benar-benar terjadi di tengah tersebut. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat, kami ingatkan lagi untuk tetap menerangkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas proti dalam tatanan neonormal kepada seluruh jajaran lukus tugas Kabupaten Kota dan Provinsi, dengan lemah tetap siaga, baik yang sudah tidak merawat lagi kasus COVID-19 walaupun yang sedang merawat kasus COVID-19, di daerahnya masing-masing, untuk terus melakukan edukasi, penjagaan, penelusuran, dan deteksi di daerahnya masing-masing, agar COVID-19 di Sulawesi Tenggara ini benar-benar bisa kita kendalikan bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, saling mengingatkan, saling memuatkan, dan saling mendoakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!